how do I tell you I need you when you still the breath in my lungs my body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around hai teman-teman assalamualaikum wr. wb welcome to my channel so di video hari ini aku mau lip swatches dan juga review produk dari Induganic Beauty nama produknya itu adalah Lip & Cheek Crayon nah mungkin buat teman-teman ada yang udah pernah ngelihat produk ini di video-video aku sebelumnya di makeup tutorial kalau nggak salah karena aku udah lumayan lama punya beberapa shade dari si Induganic Beauty ini aku nggak ngerti berapa shade yang mereka punya cuman aku itu punya 3 shade jadi hari ini kita bakal ngomongin 3 shade ini ya udah bisa dilihat dari namanya kalau ini adalah lipstick dengan tipe yang bentuknya seperti crayon dan fungsinya itu bisa dipakai untuk lip and sheet ada kemasan box dan juga kemasan utama produknya untuk kemasan boxnya kamu bisa lihat karena dia warnanya mirip hampir seperti coral di bagian bawahnya ini ada warna sheetnya ini produknya sudah tersertifikasi oleh Bepom dan kalau misalkan dilihat dari kemasan itu ada PAO nya 24 month untuk packaging utama itu kayak gini jadi dia bentuknya crayon kalau misalkan dibuka kan bakal lihat ini produknya bisa diputer gitu kalau misalkan produknya habis dan kalau misalkan kelebihan juga bisa dibalikin tuh ini diputer tuh bisa kan kembali terus di bagian bawahnya ini ada informasi indogenic beauty lip and cheek crayon dan juga nama sheetnya terus di bagian bawahnya tuh ada nomor Bepom dan juga netonya tuh 3,5 gram aku mau ngomongin tentang ingredients karena ingredientsnya itu lumayan sedikit jadi mungkin aku bakal mention kali ya yang aku tangkap dari kemasan itu ada dua yang pertama seperti namanya lip and cheek crayon jadi ini adalah lipstick yang dikhususkan untuk memberikan warna gak cuman bisa di bibir tapi juga bisa di pipi kedua lipstick ini gak cuman berperan sebagai pewarna bibir tapi juga kasih skincare gitu lip care produk dan ini tuh kelihatan banget dari ingredients yang ada di dalam produknya dan kelihatan juga kok dari teksturnya nah habis ini kita bakal bahas tentang teksturnya tapi sebelum itu aku pengen teman-teman lihat swatch dulu di bibir aku dan juga tangan aku seperti apa hasilnya untuk 3 warna dari indogenic beauty ini selamat menikmati nah seperti itu dia hasilnya kalau diaplikasikan di bibir aku dan sekarang ini aku pakai yang crullal crush as a note hasilnya di bibir kamu dan juga bibir aku bisa aja beda karena kita punya warna dasar dari bibir asli kita juga beda kan sebagai gambaran tadi aku juga nge swatch di tangan dan kita masuk ke karakteristik produknya ya oh ya sebelumnya teman-teman bentar lagi tuh aku mau ngebahas tentang karakteristik produk tapi akhirnya aku gabung sama impression karena aku di tengah filming itu kayak gak sadar gitu harusnya aku cuman ngejelasin karakter tapi kebawa-bawa ke impression jadi untuk karakteristik produk dan impression aku gabung jadi satu ya warnanya kamu bisa lihat sendiri disini untuk yang pertama ini warna coral crush menurut aku dia nggak terlalu yang coral gitu karena disini tuh kayak ada pink-pinknya warna yang paling feminim daripada ketiga warna yang aku punya ini sementara untuk yang natural nude seperti namanya dia kasih finish nude kayak cenderung orange ke coklat gitu kan kemudian untuk rosy red ini warnanya adalah warna yang paling neon menurut aku karena dia warnanya merah gitu kan kamu bisa lihat tadi juga di swatchnya di bibir aku jadi kayak kelihatan merah banget dan misalkan dipakai untuk full lip seperti ini aku akan pilih warna coral crush as you guys can see ini bibir aku jadi kelihatan kayak sehat banget gitu kan terus warnanya juga pigmented aromanya aku nggak ngecium fragrance sama sekali jadi di dominan ke skincare atau aroma waxnya itu kerasa banget ya mungkin karena di ingredients juga ditulis kalau waxnya itu ada dari berbagai macam ingredients in real life dia tuh bentuknya padat gini kan tapi pas waktu dia apply ke kulit itu dia langsung pigmented banget keluar dan juga melting melting tertransfer dengan baik dan juga pigmented bisa jadi karena dia basicnya adalah makeup dan lip care at the same time jadi kamu dapat semua hal yang seharusnya didapat dari produk lipstick dan juga lip care dan menurut aku ini bagus banget kayak bibir aku tuh kelihatan sehat gitu kan tapi juga terpigmentasi dengan baik ketutup gitu loh warna asli dari bibir aku sementara untuk yang cheek itu bisa banget dipakai sebagai blush on karena dia sangat blendable seperti yang aku bilang karena dia punya teksturnya melting tadi tapi ketika kamu ngeblend warnanya tetap bisa nge-set gitu loh bukan typical produk yang ketika di blend terus warnanya hilang nggak kayak gitu ini warnanya kalau misalkan di blend tadi itu memang ada keserap tapi nyerapnya tuh nggak banyak gitu dan ini warnanya kamu bisa lihat ini masih kelihatan kan kayak nggak hilang gitu harusnya kalau misalkan kalian mau pakai untuk blush on setelah diaplikasiin langsung aja di blend jadi biar warnanya nggak nge-stain kayak gini ini kelihatan juga ya jadi untuk warnanya tuh nge-stain jadi kalau misalkan kalian udah ngehapus gitu nih lip produknya dari bibir kalian itu bakal masih ada ninggalin warna meskipun kita udah nggak pakai makeup tapi bibir kita masih kelihatan gitu kan rona bibirnya kelebihannya dalam satu produk ini kalian dapetin multi benefit bisa dipakai sebagai pewarna bibir dan juga pewarna pipi kemudian juga bisa dipakai sebagai lip care at the same time packagingnya bagus dia pigmented dan gampang banget melting ke bibir warnanya tuh bener-bener tertransfer dengan sempurna bisa nuntupin warna bibir asli tapi nggak bikin bibir kering karena ada kandungan lip care yang bisa melembabkan dan menyehatkan kulit kekurangannya produk lipstick produk ini tuh transfer lagi-lagi karena dia tadi melting itu dan dia glossy finish gitu kan nggak bisa nge-set kayak tahan lama gitu nggak bisa misalkan kalian mau makan atau minum harus hati-hati banget jangan sampai kayak transfer gitu karena kalau transfer dia pasti lip produknya ini bakal nempel di gelas ataupun sendok kalian gitu cuman lagi-lagi menurut aku karena dia sangat travel size travel friendly meskipun kayak kita mau touch up gitu nggak masalah sama sekali sih karena nggak ngeribetin sama sekali jadi kalau misalkan hilang tinggal diisi aja bentar doang so ya seperti biasa kalau misalkan kalian mau beli produknya aku bakal taruh linknya di description box aku rasa cukup untuk video aku hari ini thank you guys for watching let's find a legit love sampai ketemu di video aku selanjutnya bye bye